Oke guys, aku Erika Nah, ngumpul bareng temen, rasanya kurang aja gitu Kalau nggak sambil partian, pakai speaker cuy Dan buat kalian yang belum punya speaker untuk party Kalian tenang aja Karena disini udah ada speaker party Dan ini dia Adalah Eagle Fortis 2 Dan untuk link pembelian termurangnya Silahkan cek di kolom deskripsi Kalau misalkan ada promo atau harga spesial Saya bakalan update linknya Dan silahkan cek linknya yang terbaru, oke? Disini ada logo Eagle Dan disini Fortis 2, bentuk speaker-nya seperti ini Gede banget Dan disini ada tulisan loud and impact sound Light up the party Karena disini dia ada RGB yang nanti kita akan lihat Di bagian samping kirinya seperti ini Dan di bagian belakang sini ada beberapa spek lengkap Di bagian sampingnya lagi seperti ini Langsung aja kita unboxing cuy Kapan lagi kita unboxing bareng segede ini? Oke, isinya ini apa? Ini kita singkirin dulu Satu tangan, oke Di dalam dia ada ini kotak Nah, sebelum kita lihat speakernya Disini dia ada beberapa elemen-elemen ya Boxnya udah kosong kita buang aja Disini dia ada guide-nya untuk aplikasi Disini ada user manual, kitab suci, oke? Kitab suci ketiga, buku garansi Nah, disini garansinya aman Jadi kalau Eagle itu nggak perlu kautin lagi Di channel Meja Anmux ini Kalau udah namanya speaker Eagle Aku pasti nggak ragu gitu Karena memang bagus banget Kalau rusak pelayanannya yang bagus Dan juga produknya semua premium cuy Kalau Eagle, no complain Semuanya patent Smartwatch, speaker, no debat Kemudian disini ada pengecasan type C Oke Nah, barangnya ada disini Dan sekarang langsung kita buka Satu, dua, tiga Aduh Aduh, aduh, aduh Oke Jadi speakernya ada disini Dan tampilan depannya seperti ini Pokok, bulat, gede Ini kayak bassnya mantap nih Di sisi sebelah kirinya ada Grid-grid ini Oke Kemudian di bagian belakang seperti ini Ada pegangannya Kemudian kita buka Di dalamnya ada apa Disini ada pengecasan type C Dua buah USB type A Satu buah Aux-in Audiojet 3,5mm Tombol reset Dan juga bisa Satu mic dan satu gitar Kemudian di bagian sini ada Reflex port Reflex port itu apa? Reflex port itu adalah Dia supaya menambah bass ya Jadi bassnya itu dia Bisa menghasilkan yang low frequency Karena kan dia mendem di dalam Kalau dia keluar itu menghasilkan low frequency Yang dia geter gitu Nah itu adalah fungsi dari Reflex box Oke ini kita tutup dulu Di bagian samping kiri seperti ini Di bagian depan seperti ini Satu, dua Merdunya co Merdu kali Oke Sekarang yang mau kita lihat itu adalah Tombolnya cuy Disini dia Tombol Oh disini dia tombol mode Kemudian ada tombol RGB Kemudian disini ada Echo minus Echo plus Mic plus Mic minus Treble plus Treble minus Dan disini ada bass levelnya Bass sound Oh Balance sound Oh ada ini lagi Dan sekarang kita lihat untuk RGB nya Kita Penjet Oh ini dia nanti ini ya Kayak jadi equalizer gitu Oh banyak mode nya patent Oke Mode nya ini banyak loh Nah Wuhh GBL langsung minder suy Harganya cuma sejutaan Sejutaan kecil Tapi kualitasnya seperti ini Udah kayak ini GBL party box itu Nggak kalah lah ya Disini desainnya juga cakep Dan disini dia ada dua titul Dan nanti untuk spesifikasi lengkapnya Akan kita bahas Nah Jadi kalau untuk bentuknya Seperti ini Dan nanti kita bakalan Test soundnya lagi Dan karena kita ada melihat bentuknya Sekarang kita Test untuk Weight quality nya cuy Kalau untuk desainnya cakep ya Cakep Pas Kayak ini Kayak pengamen Enggak lah Biasanya kalau di cafe-cafe itu Ada yang gitaran Sampai karaoke Nah kalian bisa beli ini aja Nggak usah beli yang Speaker gede-gede Oke sekarang kita test Weight quality nya Padat Oke Weight quality Nggak usah di test Weight quality padat Namanya juga Eagle Oke Produk Eagle Nggak pernah ringkih ya Barangnya Nah jadi kalau untuk Weight quality apa 10 Desainnya juga mantep Dan sekarang Karena kita udah melihat Bentuknya Kita bakalan membahas Spesifikasi lengkap Dari speaker ini Untuk spesifikasinya Speaker ini menggunakan bluetooth V5,3 Dan untuk driver nya Satu buah mid dan bus driver Dua tweeter Dan juga satu refresh box Untuk kapasitas baterai 10.800 mAh Dan untuk waktu penggunaan Bisa bertahan selama 4 jam Kalau NGB on Tapi kalau mau lebih hemat lagi Matikan RGB nya Bisa tahan sampai 6 jam Untuk ukurannya 27 x 33 x 27 cm Dan untuk bobotnya 4,6 kg Dan untuk fiturnya Speaker ini memiliki RGB light Yang bisa di adjust Ke 8 mode warna Kemudian juga bisa Dijadikan fungsi powerbank Support volume mic Mode TWS Dual equalizer mode Support mic dan giter jack USB flash disk Audio jack 3,5 mm Dan support aplikasi Eagle app Nah karena kita udah melihat speaker ini Aku wajib coba dulu speaker ini Selama beberapa hari Dan kita masuk ke hari berikutnya Aduh mantap Malam ini party boss Nah jadi saya sudah coba Speaker Eagle 40s ini Selama kurang lebih seminggu Dan boom Suaranya mantap banget Dan sekarang kita bahas Untuk kualitas suaranya Untuk bass nya sangat mengelegar Di luar ekspetasi ku Bahkan kalau dibandingkan Dengan source system yang ada di rumah ku Ini gak beda jauh Untuk mid nya lebih ke arah deep Dan sedikit menyatu Dengan bass dari speaker ini Karena bass nya terlalu overpower Dan bass nya lebih dominan Daripada kedua tweeter Yang tersedia di speaker ini Dan untuk volumenya Kenceng banget cuy Sebagai head to head Kita akan bandingkan Dengan speaker JTSB1 Yang harganya 2 jutaan Kenapa harus harga 2 jutaan? Karena kalau dibandingkan dengan Speaker Stobo kemarin itu Yang harganya 1 jutaan Itu kualitasnya terlalu jauh Oleh karena itu Kita pilih speaker yang bagus Seperti speaker JTSB1 ini Jadi langsung aja kita bandingkan Kualitas suara dari kedua speaker ini Pastikan kalian pakai headset Yang high quality ya Supaya kalian bisa bandingkan Gimana sih perbedaan Antara kedua speaker ini Terima kasih telah menonton! 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 Volume off Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume maksimal Cek 1, 2, 3 Volume minus Volume minus Eko plus Eko plus 1 Eko 2 Eko 3 Eko 4 Eko maksimal Eko off Eko off Sekarang saya coba b-box Volume off Eko off Kita angkat Volume 1 Cek volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume maksimal Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Oke Volume bentuk Volume minus Volume minus Eko plus Cek 1 Eko 2 Eko 3 Eko 4 Eko maksimal Cek Cek Eko off Eko off Volume plus Cek 1, 2, 3 B-box Cek 1, 2, 3 Eko 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 1, 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jadi kita udah dengerin dan kalian silahkan komen untuk pendapat kalian Dan sekarang kita akan membahas perbedaan antara kedua speaker ini Untuk JT Sb1 suaranya lebih rapi, treble, mid dan juga bass semuanya balance Suara jernih dan juga terasa clean Kekurangannya adalah power yang gak sekenceng Eagle Fortis 2 Perbandingannya kalau volume 100% dari JT itu, itu cuma setengahnya dari Eagle cuy Dan bassnya juga sama cuy Kalau bass dari JT ini 30% maka Eagle 100% Tapi jangan bangga dulu karena kita sekarang akan membahas Eagle Fortis 2 ini Kalau untuk Eagle ini tendangan bass ya sangat menggelegar Volume menggelegar Dan juga sangat mirip dengan sound system yang dia ukurannya besar cuy Kekurangannya adalah kombinasi mid dan juga treble-nya kurang rapi Kemudian mid dan treble-nya tertutupin bass Dan suaranya itu gak se-clean JT Dan untuk kekurangan lainnya adalah Ketika kalian nonton podcast yang dimana itu dia dominant vokal Maka suara vokalnya gak akan jelas karena tertutupin bass ya Dan langsung aja kita dengerin Lain-lain Desainnya ini nampak elegan banget Disini dia ada tulisan The Daily Ear Bar Lain 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 Ini bahasa Swedia saya tidak ngerti Disini ada Agra Intro Ini bahasa Swedia Oke kita skip aja Di bagian samping kanan seperti ini Di bagian samping kiri seperti ini Di bagian belakang seperti ini cuy Sekarang kita lihat TWS ini sebenarnya mic-in mana sih Nah disini dia ada mic-in Sekarang kita bakal membahas head-to-head Untuk fitur dan juga spesifikasi dari dua speaker ini Untuk fitur JT memiliki mic bawaan Dan juga port untuk mic eksternal atau mic tambahan Sementara Eagle ini hanya memiliki dua port Yang satunya untuk mic yang satunya untuk gitar Untuk baterainya JT memiliki kapasitas 18.000 mAh Sementara untuk Eagle hanya 10.500 mAh Dan untuk daya tahannya JT bisa bertahan selama 10 jam Kalau untuk Eagle ini hanya bisa bertahan 5 jam Untuk RGB-nya JT ini tidak terlalu banyak Sementara Eagle ini kalau RGB-nya terasa lebih mewah dan lebih parti gitu Untuk bobotnya JT hanya 2 kg-an Sementara untuk Eagle ini 4,6 kg Untuk fiturnya JT ini sudah IPS 4 Sementara Eagle ini tidak ada sertifikasi tahan air Untuk masalah harga Ayo lebih mahal mana JT dibatuh dengan harga Rp 2.299.000 Sementara Eagle ini dibatuh dengan harga hanya Rp 1.699.000 Jadi jauh lebih murah Eagle cuy Untuk masalah ukuran JT lebih kecil 3 kali lipat Daripada Eagle Fortis 2 ini Yang ukurannya kayak box itu ya Kayak kopen cuy Jadi kalau dibandingkan dengan dua speaker ini Lebih rekomendasi mana saya rasa tergantung kebutuhan ya Karena disini JT juga tidak jelek Eagle juga tidak jelek Cuman masing-masing punya keunggulan sendiri Kalau JT ini lebih diperuntukkan untuk penggunaan portable Jadi kalian mau parti bareng teman-teman Sudah ada mic bawaannya Tidak usah bawa kabel-kabel lagi Dan itu lebih gampang Dan ini aku pernah coba juga masuk ke tas Dan ini muat cuy Jadi ukurannya kecil banget Sementara kalau Eagle Fortis 2 ini Kalau kalian mau bawa kemana-mana Kalian ya ukurannya gede Terus kalau kalian mau bawa mic Kalian beli kabel panjang lagi Kalau wireless kalian mau bawa penangkatnya lagi Dan itu cukup ribet Jadi kalau bisa dibilang fungsinya ini berbeda cuy Kalau kalian misalkan itu penyanyi Yang biasanya di cafe-cafe Perlu speaker yang dia bisa untuk gitar Dan juga untuk satu mic Nah Eagle adalah solusinya Karena memang diperuntukkan untuk itu Sementara JT diperuntukkan untuk parti cuy Kemudian untuk kualitas suaranya Lebih bagus mana bang Nah kalau untuk kualitas suaranya Tergantung juga Kalau kalian mau cari kualitas suaranya Lebih balance Lebih clean Dan bass yang gak terlalu lebay Dan gak terlalu geter Nah kalian silahkan pilih JT SB1 Karena sistemnya juga berbeda ya Kalau di Eagle Fortis ini Dia memiliki subwoofer Karena disini dia kopong Nah jadi suara bassnya itu Dia menjadi geter Sementara JT ini dia langsung nembak keluar gitu Jadi tidak ada subwoofer gitu Nah kemudian kalau untuk Eagle Fortis 2 ini Kualitas bassnya menggelegar Audionya menggelegar Jadi buat kalian yang tipe-tipe bass gitu Yang suka DJ-DJ Nah ini solusi untuk kalian Ini bassnya ini dia gak pecah Halus dan Kekurangannya cuma itu Dia di bagian mid dan heightnya itu Dia kayak ada yang kurang gitu Dan sekarang saya akan tunjukkan ke kalian Untuk maksudnya Terima kasih telah menonton! Nah jadi untuk maksudnya seperti itu Dan itu sedikit kekurangan Tapi overall udah oke banget Di harga 1 jutaan Ini adalah speaker terbaik Yang pernah kita review Di channel Meja Unbox Karena kita udah review beberapa speaker Dengan harga 1 jutaan Dan belum ada yang se-perfect Eagle Power kenceng Bass kenceng Di ruangan yang misalkan kalian 20x20 meter Ini masih ngangkat gitu Saking apa? Saking gede powernya Nah jadi Kalau untuk kita rekomendasi mana Balik lagi ke selera dan kebutuhan Nah jadi kurang lebih sudah tahu Dan untuk link pembelian Eagle Fortis 2 ini Silahkan cek di kolom deskripsi Dan untuk link pembelian JTSB 1 ini Juga cek di kolom deskripsi Nah oke Mungkin video kali ini sampai disini dulu Jangan lupa klik like pembayar kalian suka Dan jangan lupa Saya teman-teman kalian Siapa tahu teman-teman kalian Perlu info sepeda channel ini Dan apabila anda Kritik saya ngomentan Silahkan komen di kolom komentan Nanti kita akan diskusikan Oke Saya Likian Sampai jumpa di video box Nanti video selanjutnya Goodbye